Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Jumpa lagi bersama aku Cud Auri Nah di video kali ini aku akan ngebahas Mengenai tentang lebih baik mana Antara jadi Wadita karir ataupun ibu rumah tangga Nah buat teman-teman semua Stay tune terus ya Hai guys Bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini Nah jadi buat teman-teman semua Kalau misalkan teman-teman disuruh pilih nih Mau jadi wanita karir Ataupun ibu rumah tangga Teman-teman pilih yang mana Nah sebagian Memilih jadi wanita karir Dan sebagian lagi Memilih untuk menjadi ibu rumah tangga Kenapa seperti itu Maka jawabannya adalah Tergantung ya teman-teman Tergantung kondisi kita Karena setiap keluarga Itu kondisinya itu berbeda Sebelum kita membahas mengenai Tentang pilih wanita karir Ataupun ibu rumah tangga Kita lihat dulu basicnya Ataupun landasannya Jadi disini yang harus kita ketahui Laki-laki maupun perempuan Itu memiliki tugasnya Masing-masing teman-teman Ingat bahwa perempuan itu Terciptanya dari tulang rusuk Bukan tulang punggung Istilahnya seperti itu ya teman-teman Bukan mencari nafkah Dia itu dilindungi Disayangi Dinafkahi Itulah fitrahnya perempuan Nah hal ini itu berbanding Berbanding berbeda dengan laki-laki Sedangkan laki-laki itu adalah Yang mencari nafkah Emang diwajibkan untuk Mencari nafkah Nah hal ini Senada dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah Nisa ayat 34 Sebagaimana dijelaskan Bahwa laki-laki itu Sebagai Pencari nafkah Sebagai pemimpin Sebagai kawam Buat perempuan Kenapa? Karena sebagian kelebihan Yang dimiliki laki-laki itu Dibiliki oleh perempuan Dia itu mempunyai tugas Yaitu untuk menafkahi istrinya Keluarganya Anak-anaknya Seperti itu Nah contohnya seperti dia itu Jadi kepala keluarga Yang menafkahi keluarganya Lahir dan batin Baik dari segi finansial Bercanda misalnya gitu Teman-teman Kadang sekarang kita itu Lihat banyak banget Orang tua yang sibuk bekerja Sedangkan dia itu Gak ada waktu untuk keluarganya Gak ada waktu untuk bermain Bersama anak-anak Dia itu rugi banget ya Kalau menurut aku Dan selain hal itu Dia itu juga mempunyai Hal-hal yang harus diurusi Di luar rumah Ya contohnya seperti Mencari nafkah Ya seperti yang tadi aku bilang Itu adalah Harus kita ketahui ya teman-teman Itu basic yang harus kita pahami Dan harus kita terima Karena Emang begitu gitu loh kenyataannya Lantas Bagaimana dengan urusan perempuan Apa yang dilakukan perempuan sebenarnya Nah fitrahnya Untuk perempuan Teman-teman bisa lihat Dalam surat Al-Asaf ayat 33 Disitu domestiknya ya Perempuan itu Di rumah Jadi kalau misalkan Laki-laki mengerjai pekerjaan di luar rumah Sedangkan pekerjaan rumah itu Dikelola oleh perempuan Seperti itu ya Dalam surat Al-Asaf ayat 33 Allah SWT berfirman Yang artinya Hendaklah Para perempuan Tetap berada di rumahnya Nah hal ini bukan berarti Untuk perempuan itu Tidak boleh keluar rumah ya teman-teman Untuk perempuan Perempuan boleh pergi Perempuan boleh keluar rumah Lantas Setelah pekerjaannya Ataupun hal urusannya selesai Dia langsung kembali ke rumahnya Jangan nanti malah Nongki-nongki dulu Seperti itu ya teman-teman Jadi kalau misalkan nih Teman-teman nih Mau keluar rumah Mau pergi kemana gitu Ke pasar Belanja atau apalagi Ada urusan tertentu Yang emang harus teman-teman selesaikan Itu teman-teman boleh pergi Teman-teman boleh keluar Asal setelah hal itu Teman-teman kerjakan Setelah semua urusan teman-teman itu Selesai teman-teman harus segera Pulang ke rumah Ya karena Jangan sampai teman-teman melakukan hal-hal yang Tidak ada berbeda di luar Teman-teman itu masih punya tanggung jawab di rumah Misalnya nih seorang ibu Maksudnya ada anak-anaknya di rumah Yang harus dia Jaga Yang harus dia prioritaskan Jadi seperti itu Kalau misalkan keluar Setelah pekerjaannya Ataupun urusannya selesai Teman-teman harus langsung kembali ke rumah Nah pertanyaannya Bagaimana kalau misalkan perempuan ini bekerja Ataupun mencari uang Misalnya Baik teman-teman Disini kita itu harus paham Harus memahami ya Bahwa Tidak semuanya Nafkah Dalam suatu keluarga itu ideal Tidak semuanya Perekonomian Dalam suatu keluarga itu Ideal dan berkecukupan Bersyukurlah Kalau misalkan teman-teman Dianugrahi Kalau misalnya Perempuan ya Seorang perempuan dalam Islam Sebelum dia menikah Tanggung jawab Atas dirinya itu Sepenuhnya Ditanggung oleh Kedua orang tuanya Oleh orang tuanya ya teman-teman Namun setelah ia menikah Tanggung jawab tersebut Nafkah tersebut Sepenuhnya Ditanggung di atas Bunda suaminya Jadi para suami Jangan sok-sok Lupa diri Jangan sok-sok Bilang Kalau misalkan Ini Ini aku yang kerja Ini uang aku Oh tidak bisa Seperti itu Teman-teman Jadi para ikhwan Kalau misalkan Udah menikah Sebagian harta Kamu Sebagian gaji Kamu Itu milik istri Seperti itu teman-teman Tapi disini kita itu Memaklumi ya Kadang Ada sebagian keluarga Seperti aku bilang tadi Tidak semua keluarga Nafkahnya itu Ideal Perekonomian itu Berkecukupan Apalagi sekarang Di masa pandemi ini Kadang ada para suami Yang di PHK Di tempat kerjanya Atau misalnya Teman-teman punya suami Ataupun orang tua Yang sudah tua Udah sakit-sakitan Yang emang Tidak bisa bekerja lagi Ataupun Teman-teman punya suami Yang emang Udah berusaha Untuk bekerja Tapi emang Tidak Mencukupi Perekonomian keluarga Maaf janda Yang emang Mempunyai orang tua Yang udah sepu Yang udah tua Dan dia terpaksa Bekerja Untuk Membantu Perekonomian keluarganya Dengan Kondisi-kondisi tersebut Sehingga Perempuan-perempuan ini Menolong gitu Menolong Pekerjaan Pekerjaan Keluarganya Ini bukan untuk Mengambil alih tanggung jawab Pria Mengambil alih tugas Pria Itu bukan ya teman-teman Itu Wanita-wanita ini Menolong Jadi masya Allah ya teman-teman Betapa luar biasanya Perempuan-perempuan seperti ini Wanita ini tahu Itu bukan tugas-tugas Dia ya teman-teman Tapi dia itu Mau bekerja Mau menolong Dan betapa luar biasanya Hal-hal seperti itu Dia itu tidak ada tanggung jawab Atas itu Tapi dia mau membantu Dia mau mengerjakannya Nah jadi mengenai Tentang wanita yang bekerja Kita lihat Dari perkataannya Syekh Yusuf Beliau memandang Hukumnya Diperbolehkan Bahkan Wanita bekerja Bisa jadi hukumnya itu sunnah Bahkan Bisa jadi wajib Bila ia sangat membutuhkan Contoh misalnya Seorang perempuan bekerja Karena Ayahnya itu sudah tua Yang seharusnya Ayahnya bekerja Karena ayahnya sudah tua Maka Ia yang bekerja Nah kita bisa temukan Dalam Al-Quran teman-teman Ada dua anak perempuannya Nabi Syaib Alayhi Salam Teman-teman lihat Dalam surat Al-Qasas Ayat 23 Mana pada saat itu Harusnya ayahnya yang bekerja Untuk mengambil air Untuk minuman hewan ternak Tapi ayahnya sudah tua renta Jadi Kedua anak gadis Perempuannya ini Yang membantunya Untuk bekerja Maka teman-teman Dalam surat Al-Qasas Ayat 23 Teman-teman akan temukan Sebagaimana perkataan gadis itu Ketika ditanyakan oleh Nabi Musa Kalian sedang apa? Maka para gadis itu Kedua gadis itu Menjawab Kami tidak dapat Memberi Minuman kepada Ternak kami Sebelum Pengembala-pengembala itu Memulangkan ternaknya Sedangkan Bapak kami Adalah orang tua Yang sudah lanjut Maknanya adalah Kedua gadis ini Menunggu lama Sekali Ketika hendak mengambil air Untuk hewan ternak Karena disitu Dalam waktu bersamaan Ada Pengembala laki-laki Yang sedang Memberi minum ternaknya Jadi seperti itu Yang teman-teman Dia mengambil alih Tugas Orang tuanya Jadi disini Banyak sekali Alasan untuk Wanita-wanita Yang bekerja Di luar sana Teman-teman Maka Mulia sekali mereka Yang bekerja Dengan tujuan Tadi Aku sebutkan Ya sih Mereka membantu Perekonomian Keluarganya Mereka Menghindari Untuk Meminta-minta Kepada orang lain Masya Allah Semoga berkah ya Buat teman-teman Yang emang Memilih Untuk menjadi Wanita karir Ataupun Bekerja di luar rumah Membantu suami Membantu orang tua Semoga itu berkah Menjadi ladang pahala Buat teman-teman semua Dan di part selanjutnya Kita itu akan Membahas lagi Mengenai tentang Hal-hal apa saja sih Yang harus diperhatikan Ketika teman-teman Bekerja di luar rumah Nah Jadi buat teman-teman semua Cukup sekian video hari ini Semoga bermanfaat Buat semuanya Ambil yang baiknya Buang yang buruknya Yang baik hanya datang dari Allah Dan yang buruk datang dari diri Saya pribadi Nah Buat teman-teman semua Jangan lupa like Comment And subscribe channel aku Agar aku tambah semangat lagi Untuk upload video-video berikutnya Jangan lupa juga Nyalain lonceng notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari aku Dan buat teman-teman semua Jangan lupa share Video ini Keseluruh social media Teman-teman semua Agar video ini Bermanfaat juga Buat yang lainnya Oke buat teman-teman semua Terima kasih Udah menonton video ini See you next video Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya